Oleh sebab itu izinkan saya hari ini mengajak dan menginspirasi saudara supaya apa yang anda dengar hari ini It will touch, it will anoint your hand, your heart and your heart Untuk jadi orang-orang yang diberkati Tuhan secara keuangan Nah Bapak Ibu sudah sekalian, oleh sebab itu bicara tentang menggali Bicara tentang menggali, ketika kita menggali minggu lalu kita diingatkan untuk ini Kita perlu dengar Tuhan, lalu kita gali lebih dalam With challenging questions, dengan berbagai macam hal, dengan kreativitas, dengan insting dan lain sebagainya Tapi saya ingin mengajak kita melihat hari ini Ketika kita menggali lebih dalam, anda bisa catat di lembaran wartakomsel saudara Yang pertama, kita bisa menggunakan, kita memakai yang namanya ini Yang pertama adalah otot kita Otot ini bicara tentang rajin, bicara tentang kerajinan Firman Tuhan hari ini judulnya O3 Karena anda akan lihat 3 O yang penting dalam hidup kita Yang pertama adalah otot Otot bicara tentang kerajinan dalam hidup kita Nah dalam Amsal, fasal yang ke-12 ayat yang ke-24 Firman Tuhan pernah berkata seperti ini Kita baca bersama, kalau anda sudah dapat di layar Anda bisa baca dan ucapkan ayat ini bersama dengan saya 2-3, tangan orang rajin memegang kekuasaan Tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa Orang malas tidak akan menangkap buruannya Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga Si Tuhan gak anti dengan kekuasaan dan harta yang berharga Bahkan dalam ayat ini dikatakan gini Tangan orang rajin Dia akan memegang kekuasaan Dan dikatakan ya selanjutnya Orang rajin akan memperoleh harta yang berharga Nah bicara tentang otot, bicara tentang rajin Seringkali di dalam firman Tuhan itu digambarkan Kerajinan otot itu digambarkan dari sejak perjanjian lama Itu dalam zamannya orang Israel Mereka digambarkan dengan ini Sebenarnya momen ketika orang Israel Dapat penghasilan dengan cara mengirik gandum Ketika mereka harus mengirik gandum Inilah sumber pemasukan mereka Kalau gak ada ngirik Ya gak dapat makan Kalau dia tidak mengirik Di minggu itu atau di hari itu Ya mereka tidak makan apa-apa Berarti mereka diajak untuk rajin Tiap hari, tiap minggu untuk rajin Karena hasil pengirikan Itu seibaratnya seperti pemasukan mereka Income mereka Sehingga zaman dulu Anda perhatikan dalam cerita perjanjian lama Itu selalu orang digambarkan mereka Kerja di pengirikan gandum Untuk menghasilkan gandum Tapi mereka juga ada di ini sudah Tempat pemerasan anggur Untuk memeras anggur Karena pengirikan gandum dan pemerasan anggur Itu tempat yang mereka dapat pemasukan Nah untuk dapat pemasukan Berapa banyak yang mereka terima Yang mereka masukkan Yang mereka ambil Ditentukan seberapa rajin yang mereka mengirik Dan memeras anggur itu Nah menariknya setiap kali ada perang Di dalam perjanjian lama Tiap kali ada perang Selalu yang diserbu duluan oleh musuhnya Itu adalah tempat pengirikan gandum Dan tempat pemerasan anggurnya Karena disitu sumber memasukkannya Disitu tempat mereka dapat penghasilan Tempat dapat kekayaan Dan tempat dapat keuangan mereka Nah oleh saat itu dalam cerita Alkitab Pernah diilustrasikan, digambarkan Kalau pengirikan, pemerasan Seberapa rajin mereka mengirik dan memeras anggur Maka disitulah seberapa banyak yang akan mereka terima Suatu hari Alkitab pernah menggambarkan Tentang tempat pengirikan gandum Yang dimiliki oleh orang yang sangat terkenal Dan dia bukan hanya satu tempat pengirikan gandum Tapi dia punya banyak pengirikan gandum Orang ini namanya Boas Boas adalah orang yang dikenal Sebagai pemilik tempat pengirikan gandum Yang paling banyak dan paling besar di kotanya dia Nah ditemukan ternyata dalam ceritanya Tempat pengirikan gandumnya Boas Itu dimulai dari pagi Bahkan sampai malam-malam pun Itu tempat masih berjalan Berarti dia memaksimalkan kerajinannya Untuk bisa menghasilkan sumber Untuk mengalami pemasukan Untuk mengalami pertambahan Dan lain sebagainya Nah oleh saat itu Bapak Ibu Jurnal Tuhan ingin mengajak kita Kalau kita mau lihat pemasukan Pendapatan dan omset dan lain sebagainya Kita perlu sadar bahwa Tuhan juga mengajarkan kita Area yang pertama Oh yang pertama adalah ini Otot yaitu rajin Kita rajin kerja Rajin networking Rajin belajar lagi di area dagang kita Di area karir kita Di area profesi kita How to make it better Gimana kita bisa membuat jadi lebih baik Lebih berkembang dan lain sebagainya Dibutuhkan yang namanya ini Surah kerajinan Nah tapi ternyata hari ini Orang kerja gak hanya butuh cukup rajin Bukan hanya otot Tapi yang kedua dibutuhkan ini juga Surah Oh yang kedua adalah otak Otak bicara tentang Kepandayan Kecakapan bekerja Dan kecerdasan bekerja Kecakapan bekerja Itu bukan karena dia rajinnya Tapi karena dia gifted Passionate Karena dia punya kecerdasan Di bidang yang Tuhan percayakan Sama dia Nah oleh sebab itu Oh yang kedua adalah ini Otak Kalau kita menggali lebih lagi Dibutuhkan ini Surah Kepandayan Dan kecerdasan bekerja Nah kalau Surah lihat ya Zaman dulu Orang kalau Menggali Itu dengan otot Pakai tangan Pakai skrup Pakai cangkul Dia menggali Tapi dengan adanya Kecerdasan teknologi Kepandayan teknologi Sekarang orang Dia bisa Ngebor Lapisan tanah Sampai puluhan meter Di bawah permukaan Dasar kita Dengan menggunakan Alat Mesin Yang lebih canggih Alat kecerdasan teknologi Bahkan orang bisa Pergi ke tengah lautan Untuk menggali Minyak Dan sumber daya alam Yang ada di tengah lautan Yang dalamnya puluhan meter Sekalipun Karena apa? Perkembangan Kecerdasan teknologi Itu juga Membantu kita Untuk mengalami kemajuan Nah oleh sebab itu Bicara tentang Kepandayan Dan kecerdasan kerja Orang yang sama Yang pernah bilang Tentang pentingnya otot Yaitu rajin Salomo dalam Fasal yang ke Amsal Fasal yang ke 24 Ayat yang ketiga Dia juga bilang Gini Salomo dia bilang Mari kita baca bersama Dua Tiga Dengan Hikmat Rumah didirikan Dengan Kepandayan Itu ditegakkan Nah kepandayan Di Amsal Fasal 24 Ayat 3 Ini bicara tentang Intelijensinya Seseorang Bicara tentang Kecakapannya Seseorang Tentang Kecerdasannya Cerdas emosi Cerdas berpikir Cerdas dalam Strategi Cerdas dalam Selling Cerdas dalam Pengertian Cerdas dalam Apapun Ini bicara tentang Kepandayan Seseorang Untuk menegakkan Sesuatu Nah oleh sebab itu Bicara tentang Memiliki income Dan pemasukan Yang lebih lagi Otomatis Tuhan bukan hanya Ajak kita untuk Pakai otot Atau rajin Tapi Tuhan Ajak kita untuk Pakai ini Otak Yaitu Kepandayan Dan kecerdasan Kerja Nah cerita Yang paling luar biasa Yang saya temukan Adalah gini Cerita ketika Tuhan Yesus Dia merubah Lima roti Dua ikan Untuk memberi makan Lima ribu orang Nah seorang perhatikan Ayat ini baik-baik Hari ini Sermen yang akan Kita bahas Makin Kesini Seorang Makin lama It will get better Buat suara Nah Matthew Fasal yang ke-14 A13-21 Pernah menunjukkan Sama kita Real story Yang bikin heboh Begitu banyak orang Nah dimulai Ketika Tuhan Yesus Dia ngajar Abis ngajar Dia mau pindah tempat Dipikir mau istirahat Dipikir mau cari tempat Yang lebih tenang Eh ternyata Kerumunan orang banyak Itu lihat dia Dia pergi kemana Terus ngikutin Diikutin Diikutin Sampai akhirnya Kumpul begitu Banyak orang Dan jumlahnya Lima ribu laki-laki Belum termasuk Anak-anak dan perempuan Nah yang terjadi Di ayat yang ke-14 Ini ternyata Caranya Why Lima roti Dan dua ikan Bisa memberi makan Lima ribu orang Tapi itu dimulai Dari sesuatu Dimulai dari Kecerdasan Kecakapan Seseorang Untuk melihat Setiap situasi Yang ada Di depan matanya Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Perhatikan ayat 14 ini Ketika Tuhan Yesus Mendarat Ia melihat Orang banyak Yang besar Jumlahnya Nah seringkali Buat kita Yang kita fokusin apa Orang banyak Besar Jumlahnya Ini yang seringkali Kita fokusin Di ayat ini Orang banyak Lima ribu laki-laki Besar Jumlahnya Tapi yang menarik Sekali Yang membuat Sampai Tuhan Yesus Tergerak Lima roti Dua ikan Memberi makan Lima ribu orang Dan Tuhan Yesus Tergerak Untuk melakukan Sesuatu Itu diawali Dengan kata-kata ini Ia Melihat Berarti ini Ini Karena ternyata Melihatnya Orang itu Beda-beda Tapi Di awali Kejadian ini Lima roti Dua ikan Memberi makan Lima ribu orang Itu di awal Dari Ia melihat Nah It will give us Some inspiration Saya berdoa Sekali lagi Your hands Your hearts Your heads Will be inspired Hari ini Surah perhatikan Kata Ia melihat Mari kita ucapkan bersama Dua tiga Ia melihat Dua tiga Ia melihat Surah Melihat itu Ada tiga macam orang Yang pertama Ada orang Lihat secara Literal Lihat secara Literal Oh iya Di ruangan ini Ada kursinya Ada banyak orang Secara literal Anda Lihat Kursi di depan Sudara Anda bilang Ya ini kursi Buat duduk Ya kan Literal itu Artinya mata kita Masih mampu Memandang Di jalanan Anda lihat Ada speed bump Polisi tidur Ketika Anda Masuk ruangan Mata sudara Bisa melihat Mobil saya Warnanya hitam Itu melihat Dengan literal Yang kedua Orang melihat Dengan ini Surah Detail Dengan detail Mari kita ucapkan bersama Dua tiga Orang melihat secara Detail Detail itu gini Surah Oh kursinya di gereja ini Ternyata bukan hanya Kursi Yang biasa Tapi dia itu Kursi Kursinya itu Bukan cuma warna kuning Tapi Besinya itu emas Lalu ada Sepornya berapa mili Lalu dibungkus Dengan kain Yang ada Sedikit kayak Ukiran-ukirannya Warna kuning juga Surah Orang melihat dengan detail Itu orang gini Surah Anda lihat sebuah mobil Anda tidak ngomong Ini mobilnya hitam Tidak Tapi Anda ngomong gini Mobil ini Berapa cc Mobil ini Four wheel drive Mobil ini Kursinya itu elektrik Maju mundur Bisa elektrik gitu loh Surah Mobil ini Ternyata Dia sudah tombol Disetir Mobil ini Berapa liter Gasnya Itu orang Lihat secara detail Anda masuk ke sebuah ruangan Anda lihat lukisan Kalau orang Lihat secara detail Dia ngeliat gini Oh lukisan Itu literal Tapi kalau orang Lihat secara detail Dia masuk Dia lihat lukisan Dia ngomong gini Oh lukisan ini Bagus ya Bagusnya kenapa Oh ternyata Desainnya ini loh Yang mahal Lebih dari desainnya Siapa yang buat Lebih dari siapa yang buat Materialnya Pakai apa Cerita Di balik Filosofinya Di balik Lukisan ini Apa Kenapa kok Sambil dia harganya Sekian miliar Karena orang Lihat dengan ini Surah Dengan detail Seseorang Kalau ngeliat dengan detail Dia lihat Lebih jauh dari apa Yang orang lihat secara literal Nah menariknya Surah Yang ketiga Orang lihat Dengan yang ketiga Adalah dengan ini Visi Mari kita ucapkan bersama Dua tiga Dengan Visi Ini yang membuat Ketika Yesus Dia datang Dalam konteks Ada banyak orang Dia lihat sesuatu Bukan dengan detail Tapi dia lihat With a vision Dengan matanya dia Dia lihat dengan sebuah visi Sampai kalau orang Lihat dengan sebuah visi Kalau anda masuk Ke ruangan ini Anda akan Melihat gini Oh Saya Melihat sesuatu Ya Lalu ini bisa saya Aplikasikan mungkin Di Selling saya Ini bisa saya Aplikasikan di Service saya Ini bisa saya Aplikasikan di Produksi saya Ini bisa saya Aplikasikan di Marketing saya Ini bisa saya Aplikasikan di Departemen saya ini Ini bisa saya Ambil untuk Karir saya ini Anda melihat dengan Visi Ketika anda pergi Keluar negeri Anda masuk Supermarket Anda masuk ke toko Anda masuk kemanapun Ketika orang Lihat dengan visi Dia melihat Lebih daripada Orang lihat Sekedar detail saja Because a person When he sees With a vision Dia melihat sesuatu Yang lebih Daripada hanya Sekedar detail Nah Oleh sebab itu Kalau kita kembali Ke Matthew Fasal yang ke-14 Ayat yang ke-14 Yang membuat Yesus tergerak Hatinya Yang membuat Dia melangkah Lima roti Dua ikan Memberi makan Lima ribu orang Yang membuat Dia melakukan Mujizat Itu karena Dia melihat Dengan sebuah Visi Beda dengan Murid-murid Murid-murid Sudah mau Perhatikan Ayat 15 Ngomongnya Kayak gini Menjelang malam Murid-murid Murid-murid juga lihat Tapi murid-murid Lihatnya gini Ayat 15 Menjelang malam Murid-muridnya Datang kepadanya Dan berkata Tempat ini Sunyi Dan hari Sudah malam Perhatikan ya Dia melihat Detail loh ini Surah Murid-murid Tempatnya Sunyi Orangnya Banyak Hari Sudah Malam So What's next Karena mereka Hanya lihat Dengan detail Ngomongnya Gini Suruhlah Orang banyak Itu pergi Karena Lihatnya apa Surah Detail aja Tapi Yesus Dia melihat Dengan visi Sampai Dia bisa gini Orangnya Banyak Tempat ini Sunyi Hari Sudah Malam Dia tanya Gini Apa Yang ada Padamu Kasih Mereka Makan There's a vision Disini Surah Cara orang Melihat sesuatu Itu menentukan Apa yang akan Terjadi Dalam kehidupannya Nah Oleh Soap itu Tuhan Yesus Ketika dia melihat Sebuah Kebutuhan Dia rubah Kebutuhan Itu jadi Sebuah Kesempatan And here's the Cat Surah When you find A need Turn it to be An opportunity Buat hidup kita Because you see With vision Dalam hidup ini See Seringkali di gereja ini Kita diajar Find a need And meet it Betul Kalau anda mau One to one Anda mau ajak Orang cell group Anda mau ajak Kita gak pernah Paksa seorang Untuk Ayo datang Kita selalu Ngajarin Untuk gini Build relationship Bangun hubungan Find a need And meet it Tapi hari ini Kita belajar Tentang prinsip How Bagaimana Yesus Dia bisa melangkah Lima roti Dua Memberi makan Lima ribu orang Dia awali Karena dia melihat Dengan visi Artinya gini Suara Find a need And turn it To be an opportunity Lihatlah kebutuhan Dan rubahlah Menjadi kesempatan Dalam hidup saudara Kalau anda lihat Kebutuhan Di departmen Saudara Anda lihat Kebutuhan Di area pekerjaan Di profesi Di area dagang Saudara Apa yang kota ini Butuhkan Apa yang masyarakat Ini butuhkan And you can turn it To be an opportunity Buat hidup kita Karena apa Orang melihatnya Dengan visi Nah oleh satu Tuhan mengajari kita Bapak Ibu Sudah sekalian Dia mengajari kita Dia kasih kita Otak Untuk apa Kerja dengan Kecerdasan Kerja dengan Intelijensi Kerja dengan Kecakapan Di area yang Kita lakukan Dan saya percaya ini Berkat itu selalu Satu paket dengan Kemuliaan Tuhan Yang percaya Katakan Yesus Karena kalau hati kita Untuk memuliakan Tuhan Tuhan pasti akan Memberkati kehidupan kita Seolah Tuhan dia rindu Bukan hanya Kasih kita otot Untuk Rajin Tapi dia kasih kita Ini Otak Yaitu Intelijensi Kecakapan Kecerdasan Melakukan Apa yang kita lakukan Dan mulai Melihat segala sesuatu Dengan mata visi Yang Tuhan Percayakan dalam hidup kita Surah boleh lihat Orang kanan kirinya Saya lihat Kamu dengan mata visi Surah Apalagi sama istrinya Yang ketiga Bapak Ibu Surah Sekalian Bukan hanya otot Bukan hanya otak Tapi yang ketiga Yang kita butuhkan Dalam hidup kita Adalah ini The omnipotent Of God Kemaha kuasaan Tuhan Dalam hidup kita Bapak Ibu Surah Sekalian Kita bisa kerja Keras Kita bisa kerja Pintar Tapi kita semua Butuh yang namanya Kekuatan Supranaturalnya Tuhan Terlibat dalam Setiap kehidupan kita Bapak Ibu Surah Surah mau tahu Ada sebuah cerita Yang saya lihat Adalah orang yang bernama ini Orang yang namanya Daud Daud itu orang gini Surah Otot dia punya loh Ya kan Wah Dia bisa ngalahin singa Dia bisa ngalahin beruang Bahkan katanya Beruang itu dicabik-cabik Saya bayangin Gimana Cabik-cabik beruang Dengan tangan kosong Surah Tapi dia juga Orang dikasih Tuhan otak Very strategic leader Orang yang bisa Merencanakan Dia bisa menempatkan Jagoannya dia Di tempat yang tepat Untuk membuat dia Menang setiap kali dia perang Merebut kekuatan Merebut kekuasaan Merebut area Dengan apa Menempatkan orang Di tempat yang tepat Karena itu cara Kecerdasan dia berpikir Sebagai seorang raja Tapi menarik sekali Sebagai seorang Daud Dia selalu mengandalkan Dan menemukan ini Bahwa Tuhan Dengan Kuasanya Kemaha kuasaannya Itu yang selalu menjadi Sumber berkat Buat kehidupannya The omnipotent Of God Nah Allah Sob itu sampai Keturunannya Walaupun gak sempurna Anak-anaknya Gak sempurna Tapi yang Tuhan Izinkan Keluarga Daud itu Menjadi penerus Dan pembuat Lahirnya Yesus Kristus Setengah keluarga mereka Itu semua Karena ini Kemaha kuasaan Tuhan Dalam hidupnya Nah sampai suatu hari Kalau Sob lihat Kalau kita pikirin Sama-sama Kalau kita hanya kerja Yang mengandalkan otot Dan otak Bukankah semua orang Juga punya Betul Tapi yang membuat Daud berbeda Semua raja-raja Waktu itu punya Otot dan otak Bahkan negeri-negeri Yang lain itu Lebih kaya Daripada dia Dalam arti katal ini Kalau konteks kita Modalnya Lebih gede Daripada kita Seringkali Kita kalau mau kerja Kita ngomong Gak ada modal Modalnya kurang gede Daud dalam konteks Yang sama dia punya otot Dia punya otak Tapi mungkin Di dalam kondisi Keraja lain Lebih kaya raya Daripada dia Tapi oleh karena ini Di omnipotent of God Dia bisa ngalamin Satu peningkatan Kepada peningkatan Satu kemenangan Kepada kemenangan Saya berdoa Apapun kondisi kita Hari ini Anda gak hanya Ngandalin otot Dan otak kita Tapi kita mulai Ngeliat oh yang ketiga Di omnipotent of God Kemaha kuasaan Tuhan Dalam hidup saudara Dan saya Sampai Salomo Dia bisa ngomong gini Dalam Amsal 14 E27 Amsal tadi ngomong Tentang otot Rajin Amsal juga ngomong Tentang otak Kecerdasan Dan kepandain kerja Yang ketiga Amsal juga Salomo dia juga Ngomong gini This is very powerful Dan saya akan mulai Ajak lihat Anda Membahas Dan memikirkan Kata-kata ini Lebih dalam lagi sedikit Perhatikan kata-kata Yang Salomo dia bilang Kita baca bersama Bagian yang A Dua, tiga Takut akan Tuhan Adalah sumber Kehidupan Berarti gini Ngandalin Tuhan Itu sumber kehidupan Buat kita Surah mau tau gak sih Semua yang kehidupan Anything that is alive Di dunia ini Comes from One God Berasal dari satu sumber Yaitu Tuhan Yang menciptakan segala-galanya Berarti ini surah ya Takut akan Tuhan Adalah sumber kehidupan Lalu semua yang hidup Di bumi ini Di cakrawala ini Baik dari tanaman Itu sumbernya Tuhan Binatang Yang terbang Yang merayap Sumbernya Segala sesuatu Yang hidup Sumbernya Tuhan Sampai manusia Yang menciptakan Manusia Membuat manusia Bisa hidup Sumbernya Tuhan Salomo ngomongnya gini Takut akan Tuhan Adalah sumber Kehidupan Nah menariknya Semua yang hidup Itu sumbernya satu Yaitu Tuhan Nah kemahakuasaan Tuhan Itu dikaitkan Dengan yang namanya ini Surah Sumber Dikaitkan yang namanya sumber Nah perhatikan ini Yang namanya sumber Ya sumber Sekali lagi tadi Anything that is alive From God Nah sekarang Bicara tentang sumber Sumber itu Bukan sesuatu yang diprogram Tapi sumber itu Naturally ngalir Kalau anda gini Oh ini loh ada sumber air Sebelum ada teknologi Disitu memang sudah ada air Yang percaya katakan yes Oh ini loh ada sumber minyak Sebelum orang datang Dengan teknologi Untuk ngebor Minyaknya udah ada disana Terlebih dulu Oh ini loh ada sumbernya emas Sebelum orang datangkan Segala macam alat Yang paling mutakhir Untuk diging emasnya Sudara Gudak-gudak-gudak Untuk ambil Untuk dan lain sebagainya Gali dan lain sebagainya Sebelum orang datangkan Teknologi mutakhir Emasnya udah ada disana Tontonan Jumlahnya Karena apa? Sumber Segala sesuatu yang sumber It will always come naturally Coba pikirin ini Segala sesuatu yang sumber Itu gak perlu diprogram Karena kalau diprogram Anda bisa bayangin Untuk pergi ke freeport Orang kirim alat yang begitu modern Tapi sumbernya itu tetap ada disana Sebelum semua alat itu didatangkan Karena yang namanya sumber Dia naturally ada Dia gak diprogram Diberhentiin Gak keluar Enggak surah Yang namanya sumber Dia tetap ada disana Dan selalu ada disana Dan memang sudah ada dari sananya Yang percaya katakan yes So let's think about it Salomo bilang Takut akan Tuhan Adalah sumber kehidupan Oh everything that is alive Comes from God Sebagai sumber Dia bukan diprogram Tapi naturally Tuhan always supplying 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 oleh Soap itu Dalam kehidupan kita Dia jadi sumber Buat saudara dan saya Karena dia ingin terus Men-supply Segala macam yang kita butuhkan Dalam hidup kita So after Salomo Ngomong takut akan Tuhan Adalah sumber kehidupan Surah mau tahu Seluruh Alkitab Mengkonfirmasi Dan meneguhkan Tentang God is the sources Tuhan adalah Sumber segala-galanya Buat kita Oh surah coba lihat nih Dalam 1 Petrus 5 Eta ke 10 Bilangnya apa Ala sumber Segala Kasih karunia What Jadi kalau kita butuh Kasih karunia You need favor You need grace You need mercy Dalam kehidupan kita Gak perlu diprogram Anda gak perlu ambil komputer Tapi you can always Come to the sources Tuhan yang selalu limpa Dengan kasih karunia Dan anugerah Buat kita Karena dia sumber Dia sumber Coba perhatiin ini suara Roman 15 Eta 33 Ala sumber Damai Sejahtera So kalau dalam perjalanan Hidup kita Kita ngadapin tekanan Ngadapin pressure Ngadapin stress Ngadapin depresi Yang begitu berat Kondisi kehidupan Kita mungkin gak ngalamin Perubahan Suara You can always come to the source Karena apa Sebagai sumber Dia gak pernah kehabisan Naturally dia producing Dia menghasilkan Yang namanya ini Ala sumber Damai Sejahtera Mari kita ujukan bersama Dua tiga Ala sumber Damai Sejahtera Dua tiga Ala sumber Damai Sejahtera Kepada orang Perempuan Samaria Dia memperkenalkan Saya ini sumber Air kehidupan Artinya gini When you need salvation Kalau anda butuh Keselamatan Saya sumbernya Keselamatan Memberi keselamatan Untuk kata Tuhan Beratinin lagi Suara Kepada Iblis Ketika dia dicobai Di padang gurun Dia bilang apa Saya ini sumbernya Kekuatan Roti yang hidup Karena waktu Iblis menggoda dia Tuhan bilang gini Manusia gak hanya Hidup oleh roti saja Tapi dari firman Tuhan Artinya gini Kalau anda butuh Kekuatan Dia bisa jadi sumber Kekuatan Buat kehidupan kita Karena sumber Dia gak pernah diprogram Tapi dia selalu ada Dan selalu mengalir Perhatikan ini lagi Lukas 10 Atengah 19 Tuhan Yesus disebut sebagai ini Sumbernya kuasa When you need power Dia sumbernya Kepada orang-orang Di Filipi Paulus menjelaskan Bahwa Tuhan itu Sumber sukacita Dan dalam keluaran 15 Atengah 26 Tuhan digambarkan sebagai ini Sumber kesembuhan Sebagai sumber kesembuhan Dia juga disebut sebagai Sumber pernyedia Jehova Jireh Dia juga disebut dalam ulangan 7 ayat 13 Sumber Berkat Buat kita semua So let's Coba kita mikir sama-sama Kalau hari ini kita akan doa Buat saudara Berkat secara khusus Buat keuangan Buat pertambahan keuangan Buat pertambahan uang saudara Tuhan aja kita gini loh Gak usah sungkan Jangan sungkan Yang kedua Jangan takut Untuk minta Diberkati secara keuangan oleh Tuhan Karena dia sumber Dia cerita Saya ini sumber Tuhan bilang Dia itu sumber damai sejahtera Sumber sukacita Sumber segala Kalian termasuk ini Sumber berkat Nah sebagai sumber keuangan Sekali lagi Doa saya Kalau ini pertama kali anda disini Jangan berpikir gereja Ini hanya ngomongin duit Tapi doa saya adalah gini Ketika anda keluar dari tempat ini Your hands Your hearts And your heads It will be inspired And will be anointed Setelah coba perhatikan Kalau kita ngomong Tuhan Sebagai sumber keuangan Tuhan sebagai sumber keuangan Saya yakin dan percaya He will be very very powerful Karena kalau Damai sejahtera Tuhan bisa kasih sama kita Sukacita Dia bisa kasih sama kita Osa itu kita percaya Secara keuangan Tuhan gak pernah terlalu cepat Tuhan gak pernah terlambat Tapi dia selalu tepat waktu Buat kita yang percaya katakan amin Tapi dia sumber Keuangan buat saudara How do you picture that? Gimana surah menggambarkannya Boleh saya undang Daniel boleh manju ke depan sebentar Sudah sumber surah Daniel adalah sumber Dari Your sumber is Canadian dollar So Kalau sumber kayak gini surah Boleh diangkat Tuangin Tuangin Sumber itu sekali lagi Perhatikan Sumber gak di program Yang percaya katakan yes Sumber itu Naturally Ada disana Dia gak perlu di program Dia gak perlu Didatangkan Teknologi komputer Yang paling baru Tapi karena dia sumber Dia selalu ada All so Setiap kita hari ini Akan didoakan untuk ini Jangan sungkan Atau jangan takut Untuk minta Berkat secara Keuangan sama Tuhan Karena Tuhan Tuhan yang cinta Untuk memberkati kita Dan sebagai sumber Ingat ini surah Dia cinta kita Dan dia sayang kehidupan kita So what does he do Sebagai sumber Ini yang dia lakukan Sebagai sumber Tuhan Dia selalu rindu Untuk menurunkan Berkat secara keuangan Buat saudara dan saya Kalau anda membutuhkan Tepat pada waktunya Tuhan bisa kasih Buat saudara dan saya Setiap kali Terus Terus Sampai habis Sampai habis Karena sumber Terlalu banyak Surah ini bukan Mas putih Tapi tim kreatif kita Mereka menyediakan ini Begitu luar biasa Surah Supaya apa You can think about it You can imagine about it Anda bisa membayangkan Bahwa Tuhan Itu Tuhan yang memberkati Dia sumber Terus Terus Tuang terus Dia sumber Setiap kali anda membutuhkan Dia sumber yang powerful Buat kehidupan saudara dan saya Boleh kasih tepuk tangan Buat Tuhan kita Thank you Daniel Setiap kali kita jalani Kehidupan ini You can be so sure Sampai Paulus itu ngomong gini Perhatikan ini Kalau kita ngalamin tekanan Pergumulan Dan lain sebagainya Sering kali kita mulai lupa Bahwa Tuhan itu sumber lu Serius Anda digosipin orang Anda dijelekan orang Anda mulai lupa Bahwa God is the sources Buat hidup kita Benar saudara Anda melihat tantangan Di depan kita Kita lupa Bahwa dia sumber Tapi saya serius Saya doa hari ini Supaya hands Hearts and heads kita You can be filled Diisi Dengan sebuah konsep Bahwa Tuhan itu Sumbernya saudara Dia sumber Buat kita Sampai Paulus Dia bisa ngomong gini 2 Korintus 4 Ayat 38 Saya ditindas Tapi saya gak terjebit Saya habis akal Gak tau caranya Gimana lagi Tapi saya gak putus asa Saya dihempaskan Berulang kali Tapi saya gak binasa Kok bisa Karena dia dekat Dengan sumber Kekuatan Yaitu Tuhan Yang sumber Segala kalanya Buat dia Surah perhatikan ini Sampai Rasul Paulus Yang ngomong Filipi 4 Ayat 19 Perhatikan ini Kita baca Ayat ini sama-sama Surah Ketika saya ngerti Bahwa Tuhan sumber Ayat ini akan jadi Hidup buat kita Surah perhatikan ini Kita baca sama-sama Dua Tiga Allahku Akan memenuhi Segala keperluanmu Menurut kekayaan Dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Kenapa kok Dalam Kristus Yesus Kok bukan karena Otak kita Kok bukan karena Sesuai dengan Otak kita Yang cerdas Yang mungkin kita Udah very gifted Di area yang kita lakukan Tapi karena ini Tuhan Dia kepingin Menyatakan Bahwa dia akan Memenuhi Segala keperluan kita Menurut kekayaan Dan kemuliaannya Menurut kekayaan Dan kemuliaannya Itu bicara tentang apa Sumber Yang tidak pernah Ada habisnya Bawa kita Dan kata-kata Memenuhi Itu punya arti apa Supplying Tuhan Supplying Dia itu Supply Dia sumber Buat saudara Dan saya Memenuhi Segala keperluan kita Oleh saat itu Saya berdoa hari ini You will be inspired Anda menemukan sesuatu Anda pulang Ke tempat pekerjaan kita Anda pulang Ke usaha Saudara Anda kembali Ke profesi Saudara Anda kembali Ke kairi Saudara Anda bilang gini Thank God Tomorrow is Monday Karena saya akan melihat Tuhan itu sumber Segala-galanya It will change My attitude Merubah cara saya kerja Merubah saya melihat Apa yang sudah Tuhan Percayakan dalam kehidupan saya Karena dia sumber Segala-galanya Ketika kita kembali Ke dunia nyata Kita di hari Senin Sampai hari Sabtu Kembali lagi ke Minggu Selalu ingat Ketika Tuhan ingin memberkati Pemasukan kita Income kita Pendapatan kita Omset kita Ingat bahwa dimulai dari ini Otot Rajin Ditambah dengan otak Kecerdasan kerja Disempurnakan dengan The omnipotent of God Dengan kemahkuasaan Tuhan Maka kita akan melihat Wow Tuhan Menolong kita Merubah sebuah kebutuhan Menjadi sebuah kesempatan Yang luar biasa Untuk mendatangkan Merkat buah hidup kita Omset itu Mari Bapak Ibu Sudah sekalian Pagi hari ini Coba pikirkan Kehidupan Tuhan Yesus sendiri Dia punya otot Dia rajin Tapi dia juga Very strategic leader Dia punya otak Kecerdasan memimpin Tapi satu hal Yang Yesus butuhkan Yang tidak pernah dia tinggalkan Yang selalu dia handalkan Adalah apa Kehadiran dan kuasa Bapak yang di surga Buah hidupnya Saya berdoa hari ini Kalau Anda dalam kondisi Wow I have everything Very good Supaya Anda terus Menyadari bahwa Kita punya otak Kita punya otak itu Dari Tuhan Dan terus andalkan The omnipotent of God Kalau hari ini Seorang ngadepin tantangan Anda ngadepin Pergumulan sekalipun Selalu ingat bahwa Dia adalah Sumber Buat kita Dia gak akan pernah Terlalu cepat Dia gak akan pernah Terlambat Dia akan selalu Tepat waktu Untuk menjawab Setiap kebutuhan kita Kalau sudah percaya Berikan tepuk tangan Yang luar biasa Bapak Isus kita Mari kita Menundukkan kepala kita Di tempat kita berada Terima kasih telah menonton